Baik, Sidi dan juga Saudara, terdapat dua informasi menarik yang akan kami sampaikan hari ini dalam cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, salah satu objek wisata yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Kepulauan Maratua, yaitu Danau Goa Halotabung. Danau Goa Halotabung ini memiliki keindahan air eksotis, yaitu airnya yang biru dan certih. Berikut-ikutannya untuk Anda. Mendatangi Pulau Wisata Maratua tak lengkap rasanya jika belum mengunjungi wisata yang satu ini, namanya Goa Halotabung. Danau yang menyerupai gua ini ditemukan tahun 2014, namun masih belum banyak wisatawan yang tahu akan Goa Halotabung ini. Gua ini memiliki keindahan yang eksotis, mulai dari air danaunya yang jernih dan biru hingga bebatuan yang alami. Bentuknya pun juga unik karena menyerupai lorong horizontal dengan danau biru di tengah lorong tersebut. Danau ini memiliki kedalaman 20 meter, sehingga sangat cocok untuk Anda yang gemar snorkeling atau diving. Jika menyelam, Anda akan disuguhkan pemandangan yang bisa membuat Anda seperti berada di film Jurassic Park zaman prasejarah. Pasalnya, Goa Halotabung ini terbentuk secara alami jutaan tahun lalu saat pulau ini terbentuk. Untuk menuju danau Goa Halotabung, Anda akan melintasi hutan alam yang sejuk. Di sekeliling Anda akan disuguhkan pepohonan yang rindang dan suhunya yang dingin, mencapai 17 derajat Celcius. Tentu airnya akan memiliki suhu di bawah 17 derajat Celcius. Ada yang suka foto-foto di Goa, makanya kita kasih nama Goa Halotabung. Kita sejenis kayak, kalau di daerah laut, kita sejenis kayak palung. Dia datar dulu, baru dia langsung dalam dia. Goa sendiri, di tempat foto itu kan ada stalaktit sedikit tuh untuk dibuat foto pengunjung itu. Biasanya sih normalnya pengunjung tuh main lompat-lompatan, nanti berenang kembali. Ada yang suka free depth di tempat kita bagus, karena kedalaman kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter. Nah, yang menarik di sini tuh, kita bisa berenang di dalam goanya langsung. Nah, kita bisa, kalau teman-teman lihat, nanti di Goa Halotabungnya, itu kita bisa lompat dari atas. Nah, bisa juga kita turun di bawah. Nah, di bawah itu spotnya sangat bagus untuk berfoto. Jadi, buat teman-teman yang nggak jago berenang, itu bisa juga dewat dari bawah. Bagi Anda yang ingin menikmati pemandian alam di tengah hutan dengan danau biru yang memancokkan mata, maka danau Goa Halotabung bisa menjadi pilihan Anda. Disarankan, agar saat berkunjung di Goa Halotabung, Anda wajib menjaga kebersihan. Konon, jika Anda membuat kotor atau merusak lingkungan di pulau ini, Anda bisa sial. Pradika Danang, Richel Mustafa, Kompas TV Berau, Kalimantan Tibur.